Bersama saya, Ripka, Tim Aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk Papa Mama yang setia mengikuti program ini dan tetap semangat beraktivitas bersama anak. Buat Papa Mama yang baru bergabung, program ini mengajak Papa Mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Ada juga info dan tips mendidik anak dalam mini parenting. Terus ikuti ya Geku Geku dalam channel YKB GKI TV program Geku Geku, Gerejaku Kirangkanku. Aktivitas yang kami sajikan adalah aktivitas yang sesuai dengan topik sekolah Minggu mengikuti kurikulum Bina Warga. Firman Tuhan yang sudah didengar melalui kebaktian anak akan lebih tertanam lagi di hati anak-anak melalui aktivitas bersama orang tua. Geku Geku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mini parenting. Halo ayah dan bunda, berjumpa lagi dalam acara mini parenting. Pada kesempatan ini, saya Maria Nugraheni Mardirahayu dari Fakultas Psikologi UKSV akan menyampaikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengembangan kompetensi sosial anak, khususnya kemampuan anak untuk dapat memahami sudut pandang orang lain dan menunjukkan empati. Sebagai manusia, kita tentu akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam interaksi ini, empati memiliki peran yang penting untuk bisa berhubungan dengan orang lain dan terlibat secara aktif di lingkungan sosial. Kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain menjadi aspek kunci kita untuk bisa menjalin interaksi dengan orang lain sehingga kita dapat menjalin hubungan yang bermakna dengan orang di sekitar kita. Empati sangat terkait dengan kemampuan untuk menunjukkan perspektif taking. Langkah awal untuk mengajarkan empati pada anak adalah dengan mengembangkan keterampilan perspektif taking mereka. Apa itu perspektif taking? Perspektif taking merupakan kemampuan kita untuk mempertimbangkan situasi dari sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang kita sendiri. Kemampuan ini membuat kita dapat menempatkan diri kita di posisi orang lain dan membayangkan apa yang kita rasakan, pikirkan, atau akan kita lakukan jika kita berada pada situasi tersebut. Ketika kita mampu membayangkan situasi dari sudut pandang orang lain, kita akan bisa memiliki pemahaman yang lebih baik serta mendalam terhadap motif orang lain dan membuat perilaku kita tidak akan merugikan orang lain. Salah satu contoh di mana anak bisa mengambil perspektif taking orang lain itu dapat kita amati ketika anak itu bisa membedakan. Jika ia duduk di kursi yang berbeda dengan posisinya sekarang, benda yang ada di depan mereka bisa saja terlihat berbeda dari sudut pandang yang lain. Keterampilan perspektif taking ini akan bermanfaat untuk anak dalam kemampuan benalar yang kompleks. Selain itu, memiliki kemampuan untuk bisa melihat dari perspektif orang lain merupakan keterampilan sosial yang penting yang dibutuhkan oleh anak untuk bisa membentuk dan memelihara hubungan pertemanan dengan teman sebaya maupun orang lain di sekitarnya. Kemampuan perspektif taking anak akan berbeda-beda seiring dengan pertambahan usia mereka. Untuk dapat mengajarkan kemampuan perspektif taking ini pada anak, kita perlu mengenali seperti apa kemampuan yang sudah dimiliki oleh anak. Anak usia prasekolah, biasanya pada usia 2-3 tahun, mulai memiliki pemahaman bahwa setiap orang mengalami hal yang berbeda. Di masa ini, anak-anak mulai menunjukkan kepedulian pada orang lain yang menunjukkan emosi yang negatif. Mereka mungkin akan menunjukkan kepedulian pada teman mereka yang sedang menangis atau bahkan mencoba membantu mereka untuk bisa lebih bergembira. Namun, pada tahap usia ini, anak-anak masih sering bingung antara perspektif mereka sendiri dan perspektif orang lain. Anak usia prasekolah mungkin akan berpikir, jika ia suka es krim, maka semua orang juga akan suka es krim. Sehingga mereka akan menghibur orang lain dengan cara yang sama dengan mereka menghibur diri sendiri. Di usia sekolah, anak sudah mulai memiliki keterampilan perspektif taking yang terus berkembang. Anak perlu mengembangkan kemampuan untuk menebak apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain berdasarkan perilaku mereka dan memahami apa motivasi dibalik perilaku tertentu. Tapi tentu saja kemampuan ini masih dalam level yang sangat sederhana. Berbeda dengan anak pada usia pra-remaja, pada tahap usia ini, anak mulai mengembangkan pemahaman bahwa semua orang melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Dan setiap orang mungkin saja memahami apa yang sedang terjadi itu dengan cara yang berbeda. Anak di usia ini juga sudah mulai memahami bahwa orang lain mungkin bisa menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya. Nah di usia remaja, anak sudah mulai bisa memahami apa pengaruh dari budaya dan juga lingkungan seseorang terhadap kepribadian, perilaku, dan juga perspektif mereka. Mereka mulai melihat bagaimana kita semua itu merupakan produk dari lingkungan dan kejadian di masa lalu maupun masa kini itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia. Remaja itu mulai memahami bahwa orang tidak selalu sadar mengapa mereka berperilaku tertentu. Lalu, sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mendukung perkembangan keterampilan perspektif taking pada anak? Ada beberapa cara yang bisa coba kita terapkan. Yang pertama, tentu dengan menjadi teladan. Sebagai orang tua, kita adalah sosok yang paling dekat dengan anak dan akan diperhatikan oleh anak. Untuk mengajarkan anak suatu keterampilan tertentu, penting bagi mereka untuk melihat bagaimana orang tua juga menunjukkan perilaku yang sama. Jika kita ingin anak tumbuh menjadi individu yang peka terhadap perasaan orang lain dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain, maka kita juga perlu menunjukkan keterampilan yang sama saat berinteraksi dengan anak dan juga orang lain di sekitar kita. Yang kedua, ajak anak untuk mendiskusikan tentang perasaan yang sedang mereka rasakan. Emosi positif, emosi negatif, semuanya perlu dikenali oleh anak. Membicarakan emosi negatif seringkali kita hindari, padahal hal ini juga penting untuk dilakukan. Dengan mengenali berbagai emosi, anak akan lebih mengenali berbagai perasaan yang dapat dirasakan dan dialami oleh manusia. Ketika mereka sudah mengenali ini, mereka akan bisa lebih mudah untuk memahami bagaimana perasaan orang lain pada situasi tertentu. Yang ketiga, kita perlu menunjukkan bahwa kita juga memahami perspektif mereka dan menghargai ketika ada perbedaan pendapat. Sebelum kita mengharapkan anak untuk bisa memahami perspektif orang lain, tunjukkan bahwa kita juga memahami sudut pandang mereka. Dengarkan apa yang mereka sampaikan, pahami apa yang mereka rasakan, dan pahami bagaimana cara mereka memandang suatu situasi. Lalu, ajak anak juga untuk belajar melihat bagaimana kita memandang suatu situasi. Anak akan perlahan mengenali bahwa satu situasi dapat dilihat dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda, dan kita bisa saling memahami sudut pandang satu sama lain. Yang keempat, membaca buku atau menonton film bersama. Saat membaca buku atau menonton film bersama, kita dapat mengajak anak untuk mendiskusikan apa yang kira-kira dipikirkan oleh karakter-karakter yang terlibat dalam cerita tersebut. Misalnya, apa yang membuat mereka melakukan hal yang mereka lakukan? Apa yang mereka rasakan pada situasi tertentu? Apa yang kira-kira akan kita rasakan jika kita berada pada situasi yang sama dengan karakter tersebut? Ketika ada karakter yang membutuhkan bantuan atau berada pada situasi yang sulit, apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang berada pada situasi yang sama? Dengan mendiskusikan hal-hal seperti ini, anak akan belajar untuk berusaha memahami pengalaman emosi orang lain dan mengembangkan kepekaan terhadap situasi yang dialami oleh orang lain. Yang kelima, melibatkan anak dalam relasi sosial yang sehat. Kita bisa mengajak anak untuk terlibat dalam komunitas sosial yang sehat. Dalam lingkungan sosial nyata, anak-anak akan belajar untuk menghargai orang lain dan kita bisa mengajak anak untuk melibatkan diri dengan orang lain. Misalnya seperti bekerjasama, berkolaborasi, kemudian mengembangkan pertemanan serta persahabatan antara anak dengan orang lain di lingkungannya. Dan hal-hal ini akan memberikan anak memiliki pengalaman yang kaya tentang bagaimana orang lain bisa saja memiliki cara pandang yang berbeda dan pengalaman yang berbeda dari dirinya. Nah ayah bunda, anak adalah bagian dari dunia sosial dan nantinya anak akan memasuki dunia sosial secara mandiri. Dengan mengajarkan anak keterampilan perspektif taking serta berempati, kita membekali anak alat yang akan mereka butuhkan untuk bisa membangun hubungan yang sehat dan baik dengan orang lain di sekitar mereka. Ayah bunda, kalau ayah bunda memiliki pengalaman dalam mendampingi anak mengembangkan keterampilan sosialnya, mari kita berbagi di kolom komentar di bawah ini. Atau jika ayah bunda ingin mendapatkan tips yang berbeda tentang parenting, boleh juga menuliskan usulan ayah bunda di kolom komentar di bawah ini. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Geku di kanal Youtube YKB GKI TV. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, yuk sekarang waktunya beraktivitas bersama anak. Geku Geku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah Geku Geku. Di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya. Bahan Alkitabnya dari Yohanes 13, ayat 1-20. Kisah ini adalah kisah yang fenomenal. Mengapa? Karena disinilah Tuhan Yesus mengajarkan tentang melayani dengan cara ia melayani murid-muridnya. Ayo, Papa Mama, kita ajak anak beraktivitas bersama. Aktivitasnya adalah Geku Geku. Ayo, kita ajak anak untuk membuat hiasan meja yang mengingatkan tentang kisah pembasuha. Bahan-bahannya adalah Kertas Spidol warna Double tip Tinta biru Gunting Pencil Dan tisu Lalu mangkok yang sudah berisi air Cara membuatnya Kita ambil kertas Kita akan menggambar bagian kaki Kita boleh bagi juga dulu Kita akan menggambar kaki Kita akan menggambar kaki LetakНengah Nama Kita akan mengatak Ketuk 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 Anppo Lalu kita akan Beri warna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita bisa menuliskan Ayat hafalan dari Yohanes 13 ayat 15 Ini kita bisa tulis Sebab Aku Telah Memberikan Suatu Teladan Kepada kamu Supaya Kamu juga Berbuat Berbuat Sama Seperti Yang Telah Kepada 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 Elektron Kepada Kamu Kepada Kemu setelah itu kita ambil mangkuk yang sudah berisi air lalu kita tuangkan tinta biru kita aduk kita tempelkan sudah terlihat lalu kita ambil tisu lalu kita lipat kita lipat dua kita lipat lagi kita letakkan di bagian pinggir saya bisa menggunakan double tip bagian luar seperti ini jadi deh setelah selesai membuat hiasan ini simpanlah di tempat yang sering dilihat anggota keluarga sehingga kita selalu diingatkan untuk melayani papa mama juga bisa ajak anak membuat proyek bersama untuk belajar melayani misalnya membuat jadwal untuk menata meja makan kalau papa mama senang dengan program ini bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV klik gambar loncengnya supaya papa mama menerima notifikasi untuk program Geku Geku berikutnya dengan alternatif aktivitas minggu dan tips-tips parenting yang lebih seru lagi sampai jumpa di Geku Geku selanjutnya Geku 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 Girejaku Girangkanku daaah sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama terima kasih telah menonton